Pemain keturunan Indonesia, Tom Haye, menutup tahun 2023 di Liga Belanda, RADC, dengan apik. Haye musim ini bermain untuk tim kasta pertama Liga Belanda, SC Hirenvin. Dia tercatat sudah berlaga dalam 14 pertandingan dengan menyumbangkan 2 gol dan 1 asis. Menariknya, dia jadi salah satu pemain yang mendapatkan sorotan di Liga Belanda 2023 per 2024. Dari unggahan di laman Instagram Liga Belanda, RADC, Haye masuk dalam ranking 10 besar kategori intercept terbanyak dan pemain dengan pembuat peluang terbanyak. Haye tercatat sudah melakukan 45 kali intercept selama tahun 2023. Bertugas sebagai gelandang bertahan, dia jadi salah satu pemain yang memotong umpan lawan. Hal tersebut sesuai dengan tugasnya yang menjadi jenderal lapangan tengah bagi Hirenvin. Pemain berjuluk, The Professor, mencatatkan 66 peluang selama 2023. Dia bahkan masuk di ranking 4 pembuat peluang terbanyak. Statistik ini tentu jadi kabar baik karena dia bisa jadi pembeda di lapangan. Apalagi, Haye diproyeksikan sebagai pemain timnas Indonesia. Sementara itu, Sintayong cukup terbuka saat Haye suatu saat bersedia membela skuad Garuda. Menurutnya, Haye bisa jadi salah satu pemain yang menambah kekuatan timnas. Selain itu, mereka saat ini sedang bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentu demi misi melaju ke Piala Dunia perlu persiapan matang dan skuad yang mumpuni. Jika benar-benar bergabung, maka lini tengah saat ini akan semakin banyak opsi setelah diisi oleh Ivar Jenner, Mark Klok, dan Ricky Kambuaya. Namun, sejauh ini belum ada langkah pasti untuk membawa Haye menjadi WNI. Pemain-pemain itu ada darah Indonesia. Kalau bisa membentuk skuad tim lebih baik, kenapa tidak? Jangan pernah ada yang memakai standar, kita harus bekerja sama dan berusaha sama-sama, apalagi punya darah Indonesia. Ini proyek yang sedang dijalani Eric, Tohir, dengan tujuan yang sangat baik untuk Indonesia. Jadi lihat saja situasinya ke depan seperti apa, kata Sintayong di Hotel Lemeridin, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 19 Desember tahun 2023. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!